Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kalian sudah waktunya mengikuti aku. Oh, tikus. Seperti semut saja ya, kawan. Iya. Itu banyak sekali yang muncul dari lubang-lubangnya. Ada tikus. Oh, hampir saja aku ditabrak. Hebat juga suara bende itu ya, kawan. Eh, bende itu kelihatan bercahaya bila kena singar matahari. Itu namanya bende apa, kawan? Itu bende emas. Dan kudanya juga hebat ya. Bisa menari-nari. Nah, tikus-tikus. Disinilah tempatmu yang abadi. Bagaimana, Pati? Sudah berhasilkah kau mencari orang yang bisa mengusir tikus-tikus itu? Sudah, tuanku. Tapi kelihatannya seperti sihir saja. Hamba heran sekali. Kenapa tikus-tikus itu bisa digiring ke laut dan semua musnah dimakan ombak yang besar. Lalu bagaimana dan mana orangnya? Tuhanku, hamba keberatan untuk menerima kenyataan ini. Apakah tuanku akan benar-benar memberikan hadiah yang telah tuanku janjikan? Iya. Sudah tentu, Pati. Tapi itu sihir tuanku. Apakah tidak bisa si pemuda itu memang yang membawa bencana? Jadi, maumu bagaimana? Batalkan saja tuanku. Kita tuduh saja bahwa pemuda itu berbuat sihir di negeri ini. Bagus. Bagus, Pati. Kedudukan Panglima Perang memang tidak mudah. Nah, nanti hamba yang akan menemui pemuda itu, tuanku. Baiklah. Hei, pemuda. Kau tukang sihir, ya? Kenapa Tuan Patih menuduh begitu? Aku akan menyampaikan titah Sri Baginda. Hadiah dibatalkan. Oh, itu namanya ingkar janji, Tuan Patih. Raja sangat murka dengan kejadian ini. Karena ada kemungkinan, kaulah yang membawa malapet takah di negeri ini. Tapi, kau masih beruntung tidak dihukum. Dan sekarang, kau boleh pulang. Iya, aku akan memberi pelajaran. Mari, ada kuda. Tuju. Kudanya paling sekali menari. Kita ikut yuk. Iya, ayo teman-teman. Kita ikut kuda ini. Ayo. Kalian akan merasakan akibatnya Tuan Patih dan juga seluruh rakyat di negeri ini. Beratus-ratus anak masuk ke dalam gua hantu di mana tempat tinggal Joko Linglung. Hanya dua orang yang masih bisa lolos dari pengaruh Joko Linglung, mereka bisa pulang kembali ke rumahnya. Namun yang lain, menjadikan amarah para orang tuanya. Hei, Tuan Patih. Di mana anak-anak kami? Iya, Tuan Patih. Di mana anak-anak kami? Mana aku tahu. Bagaimana dengan tugas kalian? Oh, ini karena ulah Tuan Kupati. Sehingga anak kami dipengaruhi kemudasi pembawa berlemas itu. Di mana anak kami, Tuan Patih? Di mana, ayo? Itu suara apa, Patih? Anu, Tuan Ku. Anak-anak mereka tidak kembali, Tuan Ku. Anak-anak dipengaruhi oleh pemuda si pembawa bendemas itu. Kalau begitu, kita cari dan hancurkan tempat itu. Baiklah, Sri Baginda. Hamba akan menanyakan kepada mereka. Mungkin ada yang tahu di mana tempat pemuda si pengusir tikus itu. Hamba, Tuan Patih! Yang pengusir, Boleh Matih! Boleh Matih! Hamba mengajukan usul! Benar, Tuan Ku. Hamba ini salah satu di antara teman-teman yang bisa lolos. Semua masuk kuah. Keparat. Oh, Sri Baginda. Hamba akan menyerbu gua di mana tinggal anak-anak dan pemuda yang membawa bendemas itu. Oh, Apakah Anda sudah tidak bersedia? Aku bersedia untuk menghancurkan gua itu. Ini bila telah mendapat izin dari Sri Baginda. Eh, Patih. Aku menyetujui kalau akan mengambil anak-anak itu dari gua. Iya. Hamba, mohon diri, Tuanku. Hamba akan bersama-sama rakyat dan prajurit untuk menggempur gua ke parat itu. Aku hanya berpesan. Jangan sampai ada yang cedera atau cacat mereka tanpa dosa apa-apa. Baik, Tuanku. Nah, ini pintu gua-nya, Tuanku. Benar kan, teman? Ini gua-nya. Benar. Aku masih ingat sekali. Bagaimana kalau kita buka ramai-ramai? Ayo. Ayo, Tuhan. Ayo, buka terus. Ayo, sekali lagi kita buka. Ayo, Tuhan. Bagaimana, bagaimana, bagaimana? Sedikit lagi, Tuanku, Patih. Ayo, bersama-sama. Dengan cara bersama-sama itu kita akan bisa menggeser di gua ini. Ayo, tempat. Hei, buka terus. Apa tidak salah kau menunjukkan di sini tempatnya anak-anak? Beran. Kelihatannya sepi-sepi saja. Beran. Mungkin kau pun akan menunjuk kami. Ayo, Pak. Ayo, saya dorong. Cepat dorong. Tuhanku, Patih. Atau orang ini namanya gua-hantu. Apa? Jadi kalian takut? Tapi, mana anak-anak kami? Buktinya kita tidak bisa membuka gua ini. Eh, bagaimana kalau kita coba sekali lagi? Ayo, Pak. Satu. Satu. Dua. 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 Gagal tugas kami, Sri Baginda. Ampun, Tuanku. Hamba, mohon dimaafkan. Patih. Ini karena ulahmu. Aku kau hasut untuk tidak memberikan hadiah yang sudah aku janjikan. Sekarang aku sadar. Kalau kau tidak bisa mengembalikan anak-anak ke orang tuanya lagi, maka aku serahkan kepada kemauan rakyat. Ampun, Tuanku. Hamba, mohon perlindungan, Tuanku. Tidak bisa. Ayo, pengawal. Keluargan Patih dan menerima hukuman yang setimpal karena telah menghasut Raja. Syak, Paduka. Hamba melaksanakan perintah. Akhirnya, Sang Patih dihadapkan di muka rakyat yang sudah marah sekali. Akan tetapi, tidak disangka-sangka datanglah seorang kakek yang baik hati. yang mungkin tidak terima cucunya tidak kembali lagi. Ah, iya, iya. Suruhlah maju kemari. Aku akan menyerah. Dan apa kemauan kalian akan aku lakukan sekalipun dihukum mati. Eh, eh, jangan. Jangan. Nanti dulu Tuanku Patih masih gagah perkasa. Jangan putus asa. Oh, Teg. Kenapa memberi pertolongan? Kipatih akan kami jadikan tumbuh, Teg. Wahai rakyatku. Kalian masih mengaku aku sebagai raja? Masih. Iya, iya, iya. Masih. Kalau kalian masih mengakui aku rajamu, maka berilah waktu buat patih agar menerima usul kakek ini. Silahkan, Kek. Eh, eh, baik, Seri Baginda. Hamba ini rakyat kecil dan ingin sekali menolong apa yang akan bisa kakek lakukan. Akan membukakan pintu gua hantu dan mengembalikan anak-anak ke pangkuan orang tuanya. Ah, itu soal mudah. Pembuka pintu gua hantu sangat mudah. Apa kakek kenal siapa yang ada di dalamnya? Oh, kenal. Yang ada dalam gua itu seorang pemuda gagah perkasa bernama Joko Linglung. Wah, Joko Linglung? Benar. Dia selalu pergi naik kuda putih bersih. Ah, benar, Kek. Dan di tangan kirinya membawa sebuah benda emas. Tidak salah, Tuan Patih. Dia adalah anak baik. Mungkin Tuan Patih pernah berdosa dengan dia. Benar. Pemuda itu pernah menolong negeri kami. Dan aku akan memberikan hadiah yang setimpal. Yaitu kedudukan sebagai panglima perang dan hadiah lainnya. Namun, tidak jadi. Ya. Karena Patih ini menghasutku. Tapi apa? Rakyat akhirnya marah dan kejadiannya seperti sekarang ini. Apakah kalau kakek menolong Tuan Patih akan tetap mencabut hadiah itu? Ah, ah. Bila anak muda itu datang aku akan minta maaf dan aku serahkan kepada si Baginda. Dan aku tambahkan, Kek. Aku pun tidak akan menerima hasutan lagi. Kau jangan sanksi. Baiklah. Hamba hanya menyaksikan saja. Ah, sebentar. Hamba akan memanggil kuda putih itu. Ah, oh. Jadi, jadi yang jadi kakek kau anak muda? Apa kau yang bernama Joko Linglung? Benar, Kipate. Bagaimana dengan janjimu? Nanti dulu. Apakah kau yang dulu menyingkirkan tikus-tikus dari negeri ini? Hmm? Benar, Tuanku. Dan soal anak-anak itu adalah mudah. Ah, aku minta maaf Joko Linglung. Kau mau memaafkan aku bukan? Ah, menurut nasihat kakek kalau ada orang minta maaf maka aku harus memaafkan. Bagus. Kau memang berjiwa besar. Bagaimana, Sri Baginda? Apa kita harus buktikan dulu baru nanti hadiah itu menyusul? Sebenarnya hadiah itu tidak penting, Tuan Patih. Karena yang penting janganlah kita suka ingkar janji dan menjadi orang yang senang menghasut Tuan Patih. Iya, Joko Linglung. Aku menerima nasihatmu itu. Memang aku bersalah. Dan Ah, Anu. Kapan anak-anak akan kau pulangkan? Dan setelah kau lakukan itu aku mengundang khusus untukmu kau akan aku jadikan panglima perang dan menerima hadiah lainnya. Hamba tidak tertarik dengan hadiah itu, Tuan Raja. Yang penting, Raja dan Patih hendaknya mengutamakan rakyatnya yang kurang mampu. Aduh, benar-benar kau mengingatkan perbuatan kami selama ini, Joko Linglung. Tuan Patih, kapan anak-anak kami akan dikembalikan? Kami sudah rindu sekali, Tuan Patih. Iya, iya sebentar. Sekarang juga Joko Linglung akan memanggil anak-anak itu di Gua Hantu. Nah, benar tidak apa kataku, Tuan Patih? Iya, sebentar lagi kau akan bertemu dengan teman-temanmu, ya? kawan-kawan, pintunya sudah dibuka. Iya, teman-teman, kita sebentar lagi akan pulang. Tidak di sini. Tidak di sini. Adik-adik sekalian, coba, Paman akan bicara, ya? Semua diam, ya? Apakah kalian senang di sini? Senang! 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 Apa kalian tidak ingin pulang? Saya ingin pulang, Paman. Enak kan di sini. Mau apa pulang? Iya kan, teman-teman? Baiklah, baiklah, coba diam dulu, diam dulu. Sebenarnya, Paman akan mengembalikan kalian ke rumah orang tua kalian. Kenapa begitu, Paman? Iya, karena orang tua kalian sudah rindu. Bahkan sudah banyak yang marah. Wah, nanti kami dimarahi, Paman. Lebih baik di sini saja, ah. Oh, tidak, tidak. Orang tuamu sudah menunggu. Kasian mereka. Kalau begitu, Tuan Pati sudah menepati janji. Itu bukan urusan kalian. Yang penting kalian pulang, dan jangan lupa ya, kalian harus tetap rajin belajar seperti di sini. Tapi, Paman, kapan kami bisa main kemari lagi? Sebenarnya, di sini bukan tempat kalian. Karena kalian lebih enak di rumah daripada di gua hantu. Haa? Haa? Gua hantu? Ayo, siapa yang masih mau tinggal di sini? Tidak, Paman. Kami ingin pulang saja. Begitu kan, teman-teman? Hahaha. Kalau begitu, mari kita rame-rame keluar. Kami semua ingin kembali ke rumah. Orang tua telah gelisah. Sama kita berpisah. Kini kembali ke rumah. La-la-la-la-la-la, Kawan-kawan semua. Jangan lupa berkenan Paman. La-la-la-la-la-la Kawan-kawan semua. Agar kita rajin belajar. Pemuda tampan dan jaga perkasa Dengan kuda putih warnanya Pembela kebenaran Pahlawan kita semua Pahlawan kita semua Pemuda tampan dan jaga perkasa Dengan kuda putih warnanya Lalalalalala Kawan-kawan semua Jangan lupa bersama-sama Lalalalalala Kawan-kawan semua Agar kita rajin berada Pemuda tampan dan jaga perkasa Dengan kuda putih warnanya Pembela kebenaran Pahlawan kita semua Pahlawan kita semua Anak-anak pulang dengan selamat Tanpa ada yang cedera sedikitpun Orang tua mereka senang sekali Hampir semua dijemput oleh orang tua mereka Bagaimana rakyatku? Kalian sudah senang? Jangan patih Jangan jelati ya Negeri kita sudah bebas dari hama tikus sekarang Nanti dulu Nanti dulu Jangan begitu Saya hanya rakyat biasa Tidak Kau benar-benar pahlawan kami Bukan begitu teman-teman Tidak Tidak cukup Joko Linglung si pembawa Benembas Memang pahlawan kita Karena telah bisa mengangkat bangsa kita dari kemiskinan Oh tapi Tapi Sri Baginda Saya Dan saat ini kita akan menyaksikan Joko Linglung akan diangkat menjadi pang lima perang Oh Sri Baginda Kita jangan terlalu mengumbar hawa nafsu Karena itu tidak baik Kita masih harus prihatin Karena kita sudah lama tidak memetik hasil tanaman kita Dan saudara-saudara perlu ketahui Saya tidak bersedia menjadi pang lima perang Hei anak muda Kau jangan sembarang bicara Apa sebabnya kau menolak tanda jasa yang akan aku berikan? Maaf Sri Baginda Saya masih banyak tugas yang harus saya jalani Karena kedatangan saya ini Hanyalah menolong saja Ini pun karena mendapat izin dari Yang Maha Kuasa Patih Kenapa jadi begini? Memalukan Aku tidak mau kecewa Ayo tangkap pemuda ini Dan masukkan penjara Oh jangan Tuhan ku Hamba tidak berani menangkap Joko Linglung Kenapa? Bukankah dia tidak bersalah Tuhan ku? Dia sudah menolak kehendaku Perintahku Perintahku adalah undang-undang Maka barang siapa yang menolak kehendaku Sudah sewajarnya Masuk penjara Tidak Ada kesulitan lagi aku Tuhan Raja Kedatanganku kemari hanyalah memberi pertolongan Soal menagih janji Itu hanya merupakan peringatan bagi Tuan Raja dan Tuan Patih Agar jangan meremehkan kepada janji Walaupun kepada rakyat kecil seperti aku ini Sudah ya Tuan Raja Tuan Patih Aku masih ada tugas lain Selamat jalan Jokowi! Selamat jalan! Nah adik-adik, sekianlah sanggar cerita untuk kali ini. Sampai jumpa di lain cerita. Terima kasih telah menonton!